Aaaaaaah! Tajikistan, papai! Jumlah warga Kyrgyzstan yang terluka dalam konflik di perbatasan dengan Tajikistan telah bertambah menjadi 103, layanan pers Kementerian Kesehatan Kyrgyzstan mengatakan kepada Riano Fosti. Pihak Kyrgyzstan sebelumnya melaporkan 24 orang tewas dan 87 warga terluka akibat bentrokan. Hingga pukul 9 waktu setempat pada 17 September, jumlah korban yang dirawat di rumah sakit berjumlah 103 orang, 5 diantaranya dikirim untuk perawatan rawat jalan, kata jurubicara tersebut. Bentrokan besar-besaran di perbatasan Kyrgyzstan dan Tajikistan dimulai pada Jumat pagi. Para pihak saling menuduh melakukan penembakan. Pertempuran sengit antara militer kedua negara berlangsung sepanjang hari di hampir seluruh garis perbatasan. Genjatan senjata hanya dicapai saat malam tiba. Sebelumnya, Pusat Perselayanan Perbatasan Komite Negara untuk Kemana Nasional, Kyrgyzstan melaporkan tentang penembakan dari mortir di pagi hari dan mortir dekat desa perbatasan Paski Art di Kyrgyzstan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!